Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu pertanyaan dari kami Dalam surat Al-Insat ayat 1 Allah SWT berfirman Sebelumnya tetap nama saya tuan guru Firmaqsa dari kelas torikot Dari wilayah Kalienda, Lampung Selatan Allah berfirman dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitun Al-Rajib Hal atal insani khidun minabtahri Lam yankun shayi ammal hukura Ada kalimat shayi ammal hukura Yang ingin saya tanyakan Buan guru Moham dijelaskan yang disebut Shayi ammal hukura itu Yang mana artinya bukankah telah datang atas manusia Satu waktu dari masa Sedang dia ketika itu merupakan Sesuatu yang dapat disebut Dari ammal hukura Terima kasih tuan guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Sayyidul Rasulullah Al-Muslim wa'ala alihi wa sahbihi Rasulullah al-jum'ain Allahumma sholli ala muhammad Wa ala alihi wabarakatuh Baik bapak ibu Alhamdulillah Pagi ini kita bisa Menuzahkara Untuk memperdalam Tentang rahasia diri Sehingga kita mampu mengenalkan Allah yang telah wujud Nyata pada diri Di dalam Al-Quran Surah Al-Insan yang disampaikan oleh Bapak kita tadi Allah katakan Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut Apa makna ayat itu secara mana hakikat Karena memang Nabi mengatakan wafi ayatil Quran sarwa'atul butun Satu ayat daripada Al-Quran itu ada tujuh makna yang tersirat di dalamnya Ada makna zuhurun, ada pula makna batun, makna zuhurun dan makna batin Dalam hal ini Bapak Ibu, ayat itu menjelaskan tentang keadaan diri Tuhan Allah itu bercerita kepada manusia tentang keadaan dirinya sebenarnya Makanya sebelum Allah mentajalikan dirinya Sebelum Allah menzuhirkan dirinya Maka tidak ada yang bisa disebut, tidak bisa diceritakan Jadi ketika Allah itu masih dalam keadaan batin Batin itu maknanya Hampah Batin itu maknanya kosong Batin itu maknanya itu tiada Batin itu maknanya kesendirian Bahasa kerennya ketika Allah masih dalam keadaan jomblo Bapak Ibu Belum ada siapa-siapa disitu Maka ketika Allah itu masih dalam keadaan batin Kehampaan Tidak ada siapa-siapa Tidak ada yang memuji dirinya Melainkan akan dirinya sendiri Disitulah tidak bisa disebut dan tidak bisa diceritakan Karena ia dalam keadaan kosong Kalau kosong Bapak Ibu bagaimana kita akan menceritakannya Itulah sebenarnya Yang dikatakan namanya Kunizat itu Keadaan diri zat Diri Tuhan yang sebenar-benarnya itu Tidak bisa diceritakan Tidak bisa disebut Yang disampaikan oleh Ibu kita tadi Bagaimana Bapak Ibu bisa bercerita Dan menceritakan sesuatu yang hampah Sesuatu yang kosong Sesuatu yang belum ada namanya Alam dan masa Belum ada namanya Nur Jangankan alam masa dan namanya Nur Bapak Ibu Tuhan saja Ketika masa itu belum bernama Kalau Ustadz masukkan ke dalam Kalau tidak tagak rambut Bapak Ibu Tuhan itu tidak ada nama Tuhan itu tak bernama pada masa itu Makanya tidak bisa disebut Tidak bisa diceritakan Kapan Tuhan itu baru bernama dia Ketika Allah itu Mentajalikan dirinya Dia ingin dikenal Makanya disitu dikatakan Kuntukan zan mahfian Wa ahbab tu'an wa'ropah Wa khalaqtul halqa li'arifani Allah disitu beraku-aku dengan dirinya Kuntukan zan mahfian Aku ini adalah perbedaan yang tersembunyi Kalau Tuhan bercerita tentang dirinya Menggunakan bahasa aku Yang aku itu yang mana sebenarnya Yang aku itu Itu dia menjelaskan dirinya Dirinya yang kosong Yang tidak bisa disebut itu Itu yang aku itu yang sebenarnya Yang kosong itu yang dirinya Disitulah dia bercerita Kepada dirinya menggunakan bahasa aku Karena dia cuma yang ada disitu Wa ahbab tu'an wa'ropah Lalu aku ingin dikenal Kalau aku ingin dikenal Siapa aku sebenarnya Wa khalaqtul halqa li'arifani Maka aku zahirkan sesuatu dari diriku Jadi Allah menciptakan sesuatu Menzahirkan sesuatu bukan di luar dirinya Tapi Allah menzahirkan sesuatu itu Dari dalam dirinya sendiri Dari yang kosong itu Bapak Ibu Nih kosong Yang kosong ini ingin dikenal Ingin disebut dirinya Dari yang kosong ini Maka dia mentajalikan dirinya Muncul dia Dari mana yang satu ini Yang satu ini asalnya pada yang kosong Yang satu ini yang namanya Nur Nur inilah yang dikatakan Kezahiran yang kosong Nur inilah tajali yang kosong Nur inilah nyatanya yang kosong itu Kalau yang kosong Yang hampa yang tiada Di dalam Al-Quran menggunakan bahasa batin Ini yang batin Yang batin ingin dikenal Ketika yang batin ingin dikenal Maka yang batin menzahirkan dirinya Zahir Makanya yang zahir ini Menunjukkan yang batin Yang zahir ini menunjukkan yang batin Kalau yang zahir ini menunjukkan yang batin Yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin itu Maka yang zahir ini yang bernama Muhammad Itulah yang dikatakan Namanya dengan Nur itu Karena Nur ini untuk memandang Akan nyatanya diri Tuhan Maka disebut namanya Nur Muhammad itu Jadi Makna sesuatu yang tidak bisa disebut itu Allah bercerita tentang dirinya kepada kita Sebelum ada sesuatu Sebelum ada namanya Nur Tidak ada yang bisa bercerita tentang dirinya Jadi yang tidak bisa disebut itu Sesuatu yang tidak bisa disebut itu Aku kata Allah Itu berada dalam keadaan kuni zat Kuni itu keadaan diri zat Tidak bisa disebut Namun dia itu betul-betulnya nyata Ini yang dikatakan Dia batin Namun dalam keadaan zahir Dia zahir namun dalam keadaan batin Dari mana Bapak Ibu paham dan tahu gitu Dia batin tapi zahir Dia zahir tapi batin Dia batin sebenarnya dia zahir Dia nyata Namun dia belum mentah jadikan dirinya Karena dia belum mentah jelikan dirinya Dikatakanlah dia zahir tapi masih dalam keadaan batin Makanya kosong itu jangan dibilang tidak ada Kosong itu ada namun belum nyata Namun belum bisa disebut dan diceritakan Contoh Nah ini ada air aku Ambil satu yang kosong Satu yang merisi Ini Ustaz bercerita yang kosong Walaupun kosong tidak bisa diceritakan Ustaz menceritakan yang kosong itu Ini Bapak Ibu ya Perhatikan Ini ada airnya nih Ada isinya Ini ada isinya Ini ada isinya Sekarang Ya Yang isinya ini Ustaz tuangkan ke sini Ustaz tumpahkan Bapak Ibu Nah ditumpahkan Ustaz tumpahkan Pertanyaannya Airnya ada lagi atau tidak Bapak Ibu Ada atau tidak Tidak ada Kenapa tidak ada Karena ada di tumpahkan ya Yang kedua Kosongnya ada atau tidak Kosongnya ada atau tidak Ada Inilah yang katakan Yang kosong itulah yang sebenar ada Kenapa Karena air ini berasal daripada yang kosong Hari ini tadi Asalnya dari yang kosong Makanya dikatakan Walaupun dia kosong Hakikatnya dia ada Hakikatnya dia ucut Walaupun dia batin Sebenarnya dia zohir Namun belum bisa dikenal Walaupun dia batin Namun dia zohir Walaupun dia kosong Namun dia ucut Namun belum bisa dikenal Ini yang dikatakan Zohir Tapi dalam keadaan batin Lalu Yang zohir ini Yang air ini Inilah yang disebut Namanya dengan nur itu tadi Ketika Allah ingin Tajalikan dirinya Maka dari batin Dia sebut namanya dengan zohir Padahal Yang zohir itulah sebenarnya dirinya itu Contoh lagi Ustaz mengantarkan Zohir ini zohir Ini batin Antara zohir dengan yang batin Yang sebenarnya Yang ucut Yang mana Bapak Ibu Yang sebenarnya Yang ada Yang batin Antara zohir dengan yang batin Yang sebenarnya Yang sebenarnya Wujud itu adalah Yang batin Kalaulah yang batin yang sebenarnya Yang batin yang sebenarnya ada Lalu yang zohir ini apa bagi yang batin Apa Yang zohir ini apa bagi yang batin Yang zohir inilah yang disebut Kenyataan yang batin Yang zohir inilah Penampakan yang batin Yang zohir inilah Tajalinya yang batin Lalu Bapak Ibu Patri ke dalam hati Ini dipatrikan Ditikot dia Kalaulah yang zohir ini adalah Kenyataan yang batin Maka yang zohir inilah Sebenarnya yang batin itu Makanya disitulah letaknya Ketika dia tidak bisa dikenal Dirinya batin Lalu bagaimana diri yang batin itu Bisa dikenal Maka dia menamai dirinya Dengan yang zohir Yang zohir inilah sebenarnya Diri yang batin itu Sekarang Tuhan itu Masih dalam keadaan batin Atau sudah nyata dan sudah zohir Bapak Ibu Sudah nyata dan sudah zohir Jadi jangan dibilang Allah itu gaib juga lagi Kalau dibilang Allah itu gaib juga Batin juga lagi Aku butuh sangek Namanya itu Yo sangek-sangek butuh Makanya dikatakan Allah itu telah wujud Dan telah nyata Pada segala sesuatu Makanya sesuatu itu Yang disebut Nur tadi Allah itu telah wujud Dan nyata Pada segala sesuatu Kalau Allah itu telah wujud Dan nyata Pada segala sesuatu Maka segala sesuatu Itulah kezohiran Nyatanya Allah itu Mana sesuatu Secara makna zohir Sesuatu makna zohir itu Ini yang disebut namanya Alam semestanya Langit dan bumi itu sesuatu Kalau langit dan bumi Dikatakan sesuatu Maka langit dan bumi Isi diantara keduanya Inilah yang dikatakan Mazhar Ini yang disebut Namanya Tajali Kenyataan Untuk memandang Nyatanya Rupa dan wajahnya Allah itu Namun Kesempurnaan Memandang nyatanya Wajah dan rupa Allah Sempurna dan nyatalah Pada diri Bapak Ibu Sorang-sorang Itulah ketika Bapak Ibu Solat Ini Wajah Itu wajah Ya Aku hadapkan Wajahku kepada Wajahnya Bagaimana Cara menghadapkan Wajah kita ini Kepada Wajah Allah Makanya Bapak Ibu Kenal dulu Mana yang wajah Allah Wajah Allah itu Ini dia Wajah Allah ini Maka itulah Yang dikatakan Muhammad menghadapkan Wajahnya Kepada wajah Allah Padahal Muhammad itu Itulah nyatanya Wajah Allah Yang sebenarnya Rupanya Memandang Wajah Allah itu Tilik kepada Wajah sendiri Wajah sendiri Inilah nyatanya Wajah Allah itu Ini yang dikatakan Kholakal insan Ala suratirrahman Wa kholakal adam Ala suratihi Dijadikan insan itu Sesuai dengan rupa Gambaran arahman Arahman itu Ya Allah Wa kholakal adam Ala suratihi Dan dijadikan adam itu Sesuai dengan rupa Daripada Tuhan itu Maka adam itu Maknanya tiada Kalo lah adam itu Maknanya tiada Lalu siapa yang ada Yang ada itu Hanya Allah Kalau Allah yang sebenarnya ada Maka adam itu Yang Allah itu Allah itu Yang adam itu Maka nyatalah Allah yang dikatakan Adam Dan adam itu Nyatanya Allah Yang disebut Namanya insan Makanya Al insan Siriwana sirruhu Insan itu Rahasi aku Dan akulah Sebenarnya Yang menjadi Rahasia insan Kalo Allah yang menjadi Rahasia insan Maka sebenarnya Allah itulah Yang insan itu Bapak ibu Nggak ada siapa-siapa Di situ Itu memahaminya Kalo Maka 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 Sopang Maka Sopang